Putri dari Presiden keempat Republik Indonesia yang juga eksekusi Ketua Obum PB Nahdlatul Ulama Al-Makhlouf Abdurrahman Wahid atau Gusdur Yeni Wahid meminta orang-orang tak seenaknya memberi steppel atau cap radikal kepada para santri yang menutup telinga saat mendengar musik Yeni mengungkap hal demikian merespon rekaman video viral yang menunjukkan para santri duduk menutup telinga saat alunan musik populer yang dimainkan live terdengar Menurut Yeni, aksi para santri itu bukanlah indikator yang menunjukkan mereka terpapar radikalisme Jadi kalau anak-anak ini oleh gurunya diprioritaskan untuk fokus pada penghafalan Quran dan diminta untuk tidak mendengar musik Itu bukanlah indikator bahwa mereka radikal, kata Yeni dalam akun Instagram resmi miliknya Yeni menyatakan narasi-narasi yang menyematkan label atau cap kepada orang lain dengan mudah itu justru malah makin memperuncing keterbelahan di tengah rakyat Indonesia Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk saling belajar dan mengerti satu sama lain Rekaman video yang menunjukkan para santri duduk di kursi berjarak sambil menutup telinga itu diduga terjadi saat mereka mengantri kegiatan vaksinasi Pada saat bersamaan terdengar musik yang dimainkan secara langsung diduga sebagai kegiatan hiburan menemani kegiatan tersebut Berikut ini adalah akun Instagram resmi milik Yeni Wahid yang sudah diizinkan untuk dikutip juru bicaranya Imran Roshadi Rabu 15 September Terima kasih telah menonton